Yo guys, kembali lagi bersama aku Fajor Foria Ya, tanggal 16 Februari 2019 Selain film Cold Pursuit yang akan kita review pada hari ini Di bioskop kami itu menayangkan film The Prodigy Film ini Midnight ya Dan kemudian ada film Dragon Ball Super Broly Itu Midnight juga Kemudian ada Happy Day Day To You Ada Isabelle, Alita Battle Angel Ada The Night Of Shadow Antologi Rasa, dan Calon Bini Sebelum kita mulai reviewnya, kalian subscribe dulu Supaya kita lebih semangat lagi untuk nge-review film-film terbaru Ter-update dan ter-hot tentunya Gimana? Udah subscribe? Oke, kita mulai reviewnya Nah, fakta yang pertama Atau sekitar 840 miliar rupiah Film ini juga merupakan film remake dari tahun 2014 Yang berjudul Crafty Dioten Yang lebih menariknya adalah Sutradaranya sama Jadi dia bikin film itu, remake, dia lagi Berarti dia tua deh nih Eh, tapi tak juga lah Remake-nya tahun 2014 filmnya sebelumnya Ini 2019 Tapi kok cepat betul ya remake-nya ya? Nah, yang lebih mengejutkannya lagi adalah Liam Neeson mengatakan bahwa ini film aksi terakhirnya Tapi kayaknya film aksi aja lah Mungkin film-film romance dia masih mau gitu ya Mungkin Nah, kemudian kita masuk ke dalam acting para pemain Di dalam film Ada berbagai macam karakter Cuman yang jadi sorotkan aku disini ada 3 Nah, disini ada karakter Coxman Disini dia diperankan oleh Liam Neeson ya Karakternya disini sama aja sih kayak film-film dia sebelumnya gitu Nah, kemudian ada karakter Viking ya Viking ini disini karakternya mafia pada umumnya sih Mafia-mafia pada umumnya lah Mengandalkan uang Dan karakternya dapet Pecicilannya, muka antagonisnya pun dapet Nah, satu lagi yang menjadi sorotan aku disini adalah si White Bull Disini adalah pesaingnya Viking Disini karakternya itu mafia juga Tetapi mafia bandar besar larkoba Aku suka karakternya dia lebih cool-cool Tak banyak tingkah Dan kayak agak slow gitu Tapi mematikan Itu yang aku suka tuh Kemudian dari sisi chemistry dari film ini Yang aku lihat disini antara si Coxman Si Liam Neeson dan istrinya disini Kurang dapet Pas anaknya mati Tidak ada rasa sedih yang mendalam yang aku dapetkan Di dalam chemistry mereka gitu Jadi kayak udah balas dendam aja auranya Tetapi yang disorotan aku disini adalah si Coxman satu lagi Ada saudaranya tuh Coxman juga namanya Dia punya istri orang Asia Itu chemistry-nya apa ya Kayak suami-suami takut istri gitu lah Tapi aku suka liatnya Kemudian kita masuk dari kelebihan dari film ini ya Yang aku lihat disini dari sinematografinya Ini bagus Karena berbagai macam pengambilan gambar Dan dari segi warna filmnya juga yang aku lihat Bagus sih dan sesuai gitu Nah dari segi makeup dan prosthetiknya juga Yang disini aku lihat tuh terasa natural banget Kostum yang mereka gunakan juga pas Dan sesuai dengan karakternya masing-masing Properti dan gimmicknya juga mendukung ya Serta armorinya juga oke sih Walaupun gak banyak ya Tapi oke punya lah Nah dari product placement ya Ini slow-slow bagus Sudah slow dia Dari posternya pun yang aku rasakan ya Udah cukup sesuai Dan kemudian dari kemasannya pun bagus Serta dari segi konfliknya yang aku rasakan nih multi-konflik Bagus Multi-konfliknya bagus Dari segi kekurangannya ya Walaupun tadi yang aku bilang multi-konfliknya bagus Dari segi plotnya Agak boring Tapi seru Yang jadi sorotan aku adalah itu mungkin ya Terlalu banyak bertele-tele Gak banyak mikir sih Tetapi terlalu bertele jadinya di plotnya Dan premisnya pun yang aku rasakan ini biasa banget Liam Neeson kali lah Dari aspek figuran dan cameonya juga disini yang menurut aku kurang maksimal lah Efek dan CGI-nya juga yang aku rasakan disini masih kurang dan masih kasar Serta scoring back soundnya pun Membangun mood penonton itu tidak sesuai alur menurut aku ya Karena dia mencampurkan scoring back sound action dan komedi Jadinya jadi kurang ter ini sih terlalu banyak komedinya menurut aku jadinya Gak kena sih komedinya Kesan aku ya menonton film Cold Pursuit ini Pesannya bagus Pesan yang ingin disampaikan itu bagus Dan dapet nih aku kasih bocara dikit Disini pesannya adalah dia membuka jalur untuk peradaban manusia Itu dia katakan langsung Itu keren banget Ya itu tadi aku bilang komedinya terlalu banyak Ya komedinya terlalu memaksakan menurut aku Memaksakan komedi jadi ya Ada beberapa sindiran yang cukup menggelitik Sebenarnya endingnya bagus Tetapi gak tau arahnya mau kemana Bingung aku bingung endingnya Banyak darahnya guys Hati-hati Cukup sadis Kalian nonton lah kalau memang kalian pecinta Liam Neeson Dan rating dari film Cold Pursuit ini ya Dari aku tim dan grup yang bertugas telah sepakat bahwa rating dari film ini 6 bintang dari 10 bintang Apabila kalian memiliki rating yang lain dari rating yang telah aku berikan tulis aja di kolom komentar di bawah Dan apabila kalian memiliki opini lain dari opini yang telah aku sampaikan tulis juga di kolom komentar di bawah Beri kami jempol ke atas kalau kalian suka dengan video ini Dan beri kami jempol ke bawah Kalau kalian menganggap video ini omong kosong Aku Fajor Foria Sampai ketemu di video-video selanjutnya Tapi ya yang aku rasain nih Kayak si Liam Neeson Sylvester Stallone Jackie Chan Bruce Willis Tidak mau mengambil hal baru gitu Udah merasa nyaman di zona nyamannya mereka